Ahmad Dhani kembali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan makar Rahmawati Soekarno Putri terkait penangkapannya di hotel dan mengaku merencanakan pembuatan video klip di hotel tersebut dan bukan merencanakan makar. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Dhani datang memenuhi panggilan penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum, Polda Metro Jaya pada Rabu sore. Kedatangan Ahmad Dhani untuk memenuhi panggilan sebagai saksi terkait dugaan makar Rahmawati Soekarno Putri. Ahmad Dhani dipanggil penyidik untuk melengkapi keterangan Rahmawati dan hari selasa sore Rahmawati telah diperiksa penyidik Subdit Kamnek Dit di Treskrimum, Polda Metro Jaya di kediamannya di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ahmad Dhani juga menegaskan terkait penangkapannya di hotel Saripan Pasifik tanggal 2 Desember lalu, dirinya membantah secara tegas bahwa pertemuan itu terkait makar. Dhani mengaku kehadirannya di hotel itu bersama putranya untuk merencanakan pembuatan video klip pada 2 Desember lalu. Bahwa saya datang tanggal 2 nginep di hotel Saripan Pasifik, saya tidur bersama anak saya yang namanya Dul, niatnya mau sholat Jumat, setelah itu saya mau bikin video klip, lagunya judulnya Iman 212. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!